Intro tapi yang nampaknya melalui kesuksesan dengan timur bersama pelati sebenarnya itu Hector Soto dan pemain yang juga dibawa-bawa jadi kita akan mencoba dan sapa bahwa selamat menikmati seolah-olah kita kita tahu kalau kita berhenti akan dipanggil Jepang 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 Dwi Pesada buka satu pelanggaran serangan balik Adem Dwi Pesada Oh dua baluan kita lihat Oh baluan-baluan dan satu gol Didapatkan oleh bintang Timur Surabaya Second ball yang terhasil dimanfaatkan dengan sangat baik Kita lihat bagaimana South to South lebih The right man in the right place Tua syuting pertama dari Samuel Eko berhasil dipatahkan oleh Al-Baghir Tetapi second ball Atau bola kedua dari South to the movies Berhasil menggunakan jawang dari Muhammad Al-Baghir 1-0 bintang Timur Surabaya Untuk Untuk FK Malam Berhasil dipatahkan oleh Muhammad Al-Baghir Untuk amankan bola Dibilang Timur Sangat luar biasa Ali mengandalkan skema power play Runtuboy Berada di dalam tim Kita ingat bagaimana Runtuboy Ada salah satu bintang Indonesia Jadi kejuaraan AFC ASEAN CUP Under 20 Dengan goal-goalnya melalui skema power play Kesempatan Deguinho terbuka Dan Deguinho Tanpa penjagaan Tanpa adanya Hadangan Memberikan goal Yang akhirnya menyalakan keadaan Menjadi dua Salah Dimana ke-37 Deguinho Sebuah skema yang sangat luar biasa Terlepas tanpa pengawalan Oh Sebuah syuting yang memang sangat keras Sangat terukur Dari pemain Brazil ini Deguinho Bawa Bintang Timur Samakan keadaan Dua sama Kembali ke lapangan kali ini Oh Cuman Adriansyah tadi Tidak mau ambil resiko Oh Nampaknya akan menjadi Peluang terakhir Dan betul Bagaimana Unggul FC Malang Akhirnya bisa Mempertahankan Atau mencuri Angka atas Bintang Timur Surabaya Skor Bintang Timur Surabaya Dua Unggul FC Kota Malang Dua Dalam Derwi Jatim Yang terjadi di Gornambo Kota Tangrang Kota Computing Timur Surabaya